Lebih baik diurus, diidentifikasi, tercatat di mana dipantau keberadaannya sehingga bisa lebih mudah negara melakukan pengawasan daripada dibiarkan tapi tiba-tiba masuk dan kemudian melakukan aksi yang tentu sangat mengerikan dan tidak kita inginkan begitu. Bagaimana Pak Wili? Ya, proses yang terjadi sejauh ini Bu Indra ada proses pengadilan kepada para kombatan-kombatan ISIS ini. Baik itu oleh Kurdi tadi yang bahkan Bangta Pandamanik bilang ini negara pun belum jadi. Tapi itu proses politik. Yang kedua adalah beberapa hal yang sejauh ini yang dilakukan oleh Turki. Tapi memang harus ada proses hukum bagi mereka dulu sehingga mana kejahatan-kejahatan perangnya harus dibuka dulu Bu Indra. Nah, bagi saya proses pemulangan ini harus dilihat gini. Ini program deradikalisasi kita saja babak belur. Enggak, ya kita berulang kali menanyakan bagaimana skema deradikalisasi bahkan Pak Suardialius bilang, oh kami jadi contoh proses pembinaan. Tapi itu kan konteksnya yang di dalam ya. Bukan yang, ini kan bukan dari pengalaman yang di luar lalu kemudian ditarik ke dalam. Nah, maka ini yang harus benar-benar hati-hati. Waalaikumsalam, selamat datang Pak Oleh Mokhtar, ngabalin. Kita tunggu-tunggu. Yang harus kita lihat, saya sepakat tadi apa yang dibilang oleh Bang Topan adalah narkoba aja contohnya. Bahkan dia menjadi aman dan berkembang biaya justru dari dalam justru. Apalagi ini ideologi satu hal yang hidup ya. Nah, jadi untuk proses ini, biarkan proses mereka terlunta-lunta itu sebagai sebuah hukuman bagi saya. Jadi, itu yang harus diekspresikan dulu. Baru kemudian ketika kita mau pemerintah punya sikap segala macam, ya kita tetap bahas itu. Tapi sekarang bagaimana ekspresi dari voluntarisme menjadi teroris, kemudian dihukum rame-rame. Karena satu pun negara yang tadi yang dibilang, tidak mau nih menerima. Semangatnya begitu ya? Inggris. Udah diterima, diadili, habis itu ditolak oleh pengadilan. Bingung orang sekarang. Ya ini, kalau kata orang Medan, maju kene, mundur kene. Orang Medan atau orang Jawa itu ada kene. Orang Kampung Bang Topan ini, maju kene, mundur kene. Jadi, serba salah ketika ini dibiarkan terus-menerus, dia satu hal yang hidup. Jadi, kan perbedaan gelombang keempat dari terorisme ini dengan gelombang sebelumnya, mereka tidak, apa ya, tidak segan-segan menggunakan kemanusiaan sebagai senjata. Baik itu anak-anak, perempuan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan gelombang terorisme yang ketiga, seperti teman-temannya Bung Topan inilah, Red Brigade dan lain sebagainya. Nah, itu spesifik aja. Ini bank, ini eksploitir, ini penindas, ini yang diajar. Tidak melibatkan kolateral damage yang lebih luas gitu, Bung Indra. Jadi, ini penyakitnya itu ya, flu sedikit, tumbuh gitu. Bahkan, tadi, terkonfirmasi oleh Bung Ridwan, dia sebuah hal yang bergerak secara kalandestin. Nah, tau-tau bom meledak, bom meledak. jangan sampai kemudian Indonesia dianggap sebagai negara yang kemudian melindungi terorisme. Saya tidak, kenapa saya berpikir standpoint-nya di awal seperti itu, Bung Indra. Jangan kemudian kita sebagai negara yang benar-benar, ya, tidak hanya melindungi terorisme, tapi juga sebagai kawah candra di muka tempat mereka bersemi. Nah, ini yang harus benar-benar kita garis bawahi, Bung Indra. Ya. Terima kasih telah menonton!